Puji Tuhan, Shalom, Salam Sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Selamat pagi dan selamat menyambut hari yang baru untuk hari ini Harapan kita semua bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan Puji Tuhan, Bapak Ibu Sedara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan pagi hari ini kita terambil dalam Roma Pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28 Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini Mari kita satu dalam doa Bapak yang baik, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu bagi kami Saat pagi hari ini kami boleh ada semua oleh karena berkat kemurahanmu Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tanganmu Sertai berkati dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini Kami rindu melihat kasihmu, kami rindu menikmati kemurahanmu Kami rindu melihat setiap mujizatmu dinyatakan atas kehidupan kami Dan kami berdoa, kami masuk ke hari yang baru ini dengan sukacita dan pengharapan baru dari Tuhan Dalam nama Yesus Kristus, Haleluya, Amen Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan saat pagi hari ini terambil dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28 Demikian bunyi firman Tuhan Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Harapan kita hari ini bahwa hari ini kita akan menikmati setiap pertolongan Tuhan Kita akan menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan Bahkan banyak hal yang kita rindukan Supaya hari ini jauh lebih baik daripada hari yang sebelumnya Firman Tuhan berkata bahwa kita tahu bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu Dalam kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita, dalam segala pekerjaan kita, segala usaha kita Dalam setiap pendidikan, bahkan apapun yang kita kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini sebelum kita melangkah masuk di hari yang baru ini Biarlah kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita dan menaruh iman Percaya kita kepada Allah bahwa dialah yang akan menyertai kita Dialah yang akan menuntun kita Dia akan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita Dan kita tidak perlu khawatir tentang hari ini Kita tidak perlu cemas tentang hari besok Kita tidak perlu takut tentang apa yang akan terjadi untuk hari selanjutnya Karena kalau Allah menyertai kita Kalau Allah turut bekerja Maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini Dalam kehidupan kita semua atas seizin atau semua atas sepengetahuan Tuhan Dan kalau semua atas seizin dan sepengetahuan Tuhan Maka disana akan ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan Bagi kita semua yang dikatakan mengasihi Allah Dan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Oleh sebab itu bahwa hari ini melalui renungan firman Tuhan ini Saya mau katakan bahwa jangan pernah kita khawatir Jangan pernah kita takut Jangan pernah kita cemas untuk hari ini atau hari besok Dalam apapun yang saya dan saudara kerjakan Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua Tetap semangat Tetap bersuka cita untuk hari ini Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Yang kita kerjakan hari ini Oleh sebab itu tetap berharap Andalkan Tuhan Dan Tuhan akan memberkati menyertai kita semua Mari kita satu dalam doa Bapak yang baik Terima kasih untuk janji firmanmu saat pagi hari ini Kami percaya bahwa engkau turut bekerja dalam segala sesuatu Dalam kehidupan kami Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Untuk supaya kami dapat melihat kuasamu Untuk kami dapat menikmati segala janjimu dalam kehidupan kami Kalaupun pada saat pagi hari ini kami berdoa Kalaupun ada para pendengar rendungan ini Yang ada dalam keadaan tubuh yang sakit Kiranya engkau jama engkau sembuhkan dengan kuasa daramu Yang lemah imannya dikuatkan Yang sedang bersusah hati engkau berikan penghiburan Yang tertutup jalan engkau akan bukakan jalan Kami akan melihat setiap mentari pagi Yang akan dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kami Dan kami akan menikmati hari-hari baik kami Karena engkau menyertai kami ya Bapak Terima kasih Kami bersyukur dan kami masuk hari yang baru ini Kami serahkan kehidupan kami dalam tanganmu Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Kami bersyukur dan kami untuk menikmati